Masih di Borgol bersama saya Bang Jack Ini ada terkait dengan kasus pelecehan seksual terhadap mahasiswi magang kemarin Kasus pelecehan seksual mahasiswa magang di rumah sakit Raden Matahir masih terus berlanjut Pekan depan tim penyidik unit PPA Foresta Jambi akan melimpahkan berkas tahap 1 Tersangkau perawat yang saat ini masih ditahan Kita tengok pantauannya di pantauan Bang Jack Basok Pocik, perawat rumah sakit Raden Matahir tersangka pelecehan seksual kepada mahasiswi magang hingga kini masih ditahan di Mapolres Tajambi Pekan depan tim penyidik unit PPA Satreskrim Polres Tajambi berencana akan melimpahkan berkas tahap 1 tersangka Hal ini diakui oleh kanit PPA Polres Tajambi Ibda Krisvani saat dikonfirmasi Saat ini penyidik juga masih melengkapi berkas tersangka Dimana dalam kasus ini ada 3 keterangan yang akan menjadi barang bukti Yakni keterangan korban, keterangan saksi di lokasi, dan keterangan saksi ahli pidana Sebelumnya diketahui, aksi pelecehan seksual itu dilakukan di ruang operasi OK2 RS Uderadin Matahir Pada 31 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 waktu Indonesia Barat Dimana korban yang merupakan mahasiswi magang tersebut Tengah berjalan menuju kamar operasi untuk persiapan pelaksanaan operasi Namun ketika berjalan di kamar operasi 2, pelaku menarik korban dan melakukan pelecehan seksual terhadap korban Pelaku mengaku beraksi karena melihat ada kesempatan saat kejadian dan telah direncanakan sebelumnya Dimas Anjaya, Cik TV, melaporkan